Pemirsa ratusan warga Bogor mengantri untuk mencairkan dana bantuan untuk UMKM dari pemerintah. Bahkan sejumlah emak-emak mengaku antri sejak subuh. Ratusan warga ini rela mengantri berjam-jam untuk mencairkan dana bantuan UMKM sebesar 1.200.000 rupiah dari pemerintah. Antrian semakin panjang karena warga yang datang semakin banyak. Petugas keamanan bank dan polisi yang mengawal sempat kewalahan karena warga berdesakan dan sulit diatur. Antri UMKM 1,2. Ini kan sekatanya mau dikurangin nih bu ya sampai 75 orang. Gimana bu? Suruh pulang lagi. Ya protesnya saya pulang. Saya udah dari jam 4 Pak kesini. Dari jam 4 pagi? Iya. Ada yang dikikikik. Terus gimana? Dari jam 4 pagi saya masa dikirim-kirim-kirim sih Pak. Meski saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan protokol kesehatan dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker dan jaga jarak, namun sebagian warga ini justru berdesakan hingga terjadi kericuhan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Anyus melaporkan. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, pembagian bansos juga ramai oleh warga. Mereka berdatangan sejak pagi demi mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Di tengah cuaca yang cukup panas, warga penerima bantuan sosial tahap 2 ini mengantri di depan kantor desa Cilamayang Girang, kecamatan Belanakan, Subang, Jawa Barat. Banyaknya warga yang datang membuat antrian cukup panjang. Mereka mengaku datang sejak pagi agar bisa mengambil bansos lebih cepat. Pembagian bantuan sosial dari Kementerian Sosial di Belanakan, Subang, Jawa Barat ini mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan bansos senilai 600 ribu rupiah, bahkan tidak sedikit yang membawa balita. Pemirsa bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan kegiatan positif justru dinodai oleh sekelompok pemuda di Tanggrang, Banten. Mereka terlibat tawuran menjelang sahur. Bukannya kembali ke rumah dan makan sahur, para remaja ini justru tawuran di jalanan. Tawuran antar pemuda ini terjadi di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tanggrang, Banten, dan viral di media sosial. Tawuran ini dipicu oleh saling ejek di antara mereka. Dan menurut warga setempat, mereka kerap tawuran antar atau pukul 1 hingga 3 dini hari. Warga yang resah dengan tawuran ini telah melaporkannya ke polisi. Sementara itu, pemirsa polisi menyita lebih dari 5 ribu batang petasan yang sering digunakan pemuda saat sahur on the road di sekitar kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi juga menyita 73 motor kenalpot bising dan tanpa surat-surat yang sering digunakan balap liar. 5 ribu batang petasan disita saat kepolisian resort Tanjung Balai merazia pemuda yang melaksanakan sahur on the road selama bulan suci Ramadan. Para pemuda yang berkeliaran di malam hari, bulan Ramadan kerap mengganggu ketenangan bulan suci dengan bermain petasan. Ribuan petasan ini disita dari para pemuda maupun pedagang petasan di sekitar kota Tanjung Balai. Sementara itu, petugas mengimbau para orang tua untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak bermain petasan dan melakukan sahur on the road. 5 ribu batang petasan berbagai jenis atau berbagai merek, kemudian sepeda motor 73 unit yang digunakan untuk balap liar, kemudian kenalpot long, kegiatan sahur on the road ini itu bukan merupakan bagian dari ibadah. Kegiatan ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan mengganggu saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat cubu atau tarawai. Sementara itu, polisi juga menyita 73 motor berkenalpot bising dan tidak berdokumen lengkap. Puluhan sepeda motor ini disita dari pemuda yang melakukan sahur on the road dan balapan liar. Kita ingin informasi lain pemirsa, dua pria mencuri tas berisi telepon genggam saat sopir truk dan kernet truk menurunkan barang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku mencuri tas milik sopir truk di jalan kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku sempat memantau situasi sebelum beraksi. Pelaku memanfaatkan situasi saat sopir dan kernet sedang menurunkan barang. Pintu truk yang tak dikunci juga membuat pelaku dengan santai menggasak tas berisi telepon genggam, kunci motor dan rumah yang berada di atas dashboard. Supir truk kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng. Hingga kini polisi masih menyelidiki keberadaan pelaku yang masih belum diketahui rimbanya. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, Ainews melaporkan. Diduga akibat menolak membuka infus pasien seorang perawat di rumah sakit Siloam, Palembang dianiaya keluarga pasien. Akibatnya korban mengalami luka memar di sekujur tubuh dan trauma. Seorang perawat di rumah sakit Siloam, Palembang dianiaya oleh ayah dari seorang pasien yang tengah dirawat. Korban dianiaya pelaku saat berada di ruang inap salah satu pasien yang hendak meminta bantuan korban. Menurut keterangan, penganiayaan berawal saat keluarga meminta korban untuk melepaskan infus di tangan pasien. Korban yang menolak membuka infus dari tangan pasien karena tak ada persetujuan dari dokter membuat keluarga pasien marah. Belaku kemudian dianiaya dengan ditampar dan ditendang. Unit reskrim telah menyelidiki kasus dugaan penganiayaan ini dengan mendatangi TKP dan meminta keterangan kedua belah pihak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainyus, melaporkan. Pemerintah Kota Serang denda 50 juta restoran yang buka di siang hari saat puasa. Kami segera kembali dengan informasi sengkap. Terima kasih telah menonton!